Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Matladan Kali ini saya akan lanjutkan Membahas materi Limit fungsi aljabar Bagaimana cara menentukan Limit fungsi aljabar bentuk tak tentu Untuk jenis tahinga dikurang tahinga Bagian yang ketiga Ini bagian yang ketiga adalah pengayaan dari bagian yang Kedua Tentang limit tahinga akar dikurang akar Kita review sedikit Tentang rumus di bagian yang kedua Rumus ini sudah umum Dan umumnya sudah hafal Dan mudah dihafal Limit tahinga untuk yang akar dikurang akar Kita review sedikit Jadi limit X menuju tahinga Untuk AX kuadra Tambah BX tambah C Dikurang akar PX kuadra Tambah QX tambah R Ini jawabannya ada Tiga kemungkinan Jika A lebih besar dari P Maka jawabannya plus infinity Jika A sama dengan P Maka jawabannya adalah B min Ki per dua akar A Ini kita lihat dari A dan P Yang terakhir A kurang dari P Maka nanti Jawabannya adalah min infinity Yang paling sering adalah bentuk A sama dengan P Kita langsung saja Lihat beberapa teladan berikut Saya pinjam untuk teladan ini Soal Simakui tahun 2010 Kita bahas disini Hasil limitnya sudah ada Di bagian kedua Kita disuruh mencari Berapa nilai limitnya Tapi disini nilai limitnya ada Sudah ada Tiga per dua Kita mencari Berapa nilai A dan B Caranya sama seperti sebelumnya Jadi konsepnya harus akar Dikurang akar Nah ini sudah akar Limit X Mencari Dari 64 X kuadrat Tambah A X Tambah 7 Dikurang Nah cukup yang kita Jadikan akar adalah Yang ada unsur X nya Jadi 8 X Jadikan akar Jadi tinggal kita kuadratkan Kuadrat dari 8 X adalah 64 X kuadrat Nanti hasilnya tinggal ditambah B gitu ya Cukup kita mencari Limit-limitnya aja Rumusnya apa? Akar B Min Ki Per dua akar A Koefisien X Yaitu A Dikurang koefisien X Disini gak ada Berarti 0 koefisiennya Dibagi dua akar A nya ini ya 64 Ditambah B Nah diketahui Hasilnya adalah 3 per 2 Oke ini kalau kita hitung Jadi Kita sederhanakan A per 2 Dikali 8 Jadi A per 16 Ditambah B Tambah dengan 3 per 2 Oke kita hilangkan 16 nya Berarti kita kali 200 Terus dengan akar 16 Kita kali 16 jadi A Kita kali 16 jadi 16 B Ini kita kali 16 jadi 8 3 kali 8 24 Nah kebeneran pertanyaannya Adalah A tambah 16 B Jadi kita gak perlu mencari A dan B nya Gitu ya Oke jadi jawabannya adalah 24 Ini opsi E Oke ini teladan pertamanya Kita lanjutkan Kita lanjutkan Ke teladan berikut Oke Masih sama Saya pinjam soal 50i Tahun 2010 Ya Nah disini ada Bentuk Akar 4x min 3 Akar x tambah 2 Biasanya kan x kuadrat Tapi disini x Oke ya Oke disini Variable nya bukan x kuadrat Tapi x Nah kita bisa Umpamakan Biar bentuknya jadi Seperti x kuadrat Kita misalkan aja Disini ada akar x Kita misalkan Bahwa akar x ini Adalah p Maka x akan sama dengan P pangkat 2 Kita kuadratin Gitu ya Maka soal yang kita hadapi Ini jadi limit Kalau x menuju Tahingga Maka p jadi Akar dari tahingga Sama tahingga Gitu ya Nah kemudian disini Jadi 2p Ya akar x to p Plus 1 Dikurang Akar 4 kali x X sama dengan p kuadrat Dikurang 3p Plus 2 Nah ini Bentuknya harus akar Dikurang akar Pronsepnya Ya sama seperti tadi Maka Kita akan jadikan bentuk akar Untuk yang ada Variable nya aja Ya satunya gak usah Nanti kita telur di belakang Seperti biasa Jadi ini 2p Kalau jadikan akar Jadi akar Kita kuadratkan Jadi 4p kuadrat Dikurang akar 4p kuadrat Minus 3p Plus 2 Gitu ya Ini kita cari Hasilnya berapa Nanti tinggal ditambah 1 Maka jawabannya adalah Koefisien p nya 0 Dikurang koefisien p Min 3 Dibagi 2 akar Dari koefisien P kuadrat Yang ini 4 Tambah 1 Jadi jawabannya adalah 3 per 2 kali 2 4 ditambah 1 1 ini kan 4 per 4 Nah kalau kita jumlah Jadi 3 per 4 Tambah 4 per 4 7 per 4 Maka opsi yang kita pilih adalah Yang Yang D Oke kita lanjut ke Bentuk Soal berikut Atau teladan berikut Oke Oke saya pinjam kembali Soal Simakui tahun 2009 Nah disini Untuk pengayaan Akar Dikurang akar Dikurang akar Jadi akarnya ada 3 disini Oke Kita selesaikan Dengan cara seperti ini Oke Minusnya ada 2 Yang plus Yang plus Hanya 1 Maka ini akan kita pecah Begitu ya Akan kita pecah Dia menjadi ada Ada 2 Oke Jadi limit X Menuju tahingga Oke 4 dan 8 Kita keluarkan 4 nya Jadi 2 Akar ya Akar 4 kan 2 Kita keluarkan Jadi saya tinggal ke X kuadrat Tambah 4 nya keluar Tinggal 2 X Nah gini Digurang akar X kuadrat Tambah 1 Min akar X kuadrat Tambah X Nah kalau Seandain kita Umpamanya punya 2 Y Nah ini bisa kita Nyatakan dalam Untuk Y Tambah Y 2 Y Bisa nyatakan 2 Y Tambah Tambah Y Maka Demikian pula Untuk yang 2 akar X kuadrat Tambah 2 X Ini bisa kita pecah Menjadi akar X kuadrat Tambah 2 X Ditambah akar X kuadrat Tambah 2 X Nah gitu Sama ya Nah ini Min akar Kita kasih yang pertama Jadi X kuadrat Tambah 1 Nah min yang keberat Kita taruh di Pasangan yang kedua Jadi min X kuadrat Tambah X Nah jadi sebenarnya Disini ada 2 limit Limit X Menuju tahingga Dari X kuadrat Tambah 2 X Diakarin Sorry Dikurang akar X kuadrat Tambah 1 Diakarin Nah gitu ya Ditambah limit lagi X menuju tahingga Untuk akar X kuadrat Tambah 2 X Min akar X kuadrat Tambah Tambah X Nah kita gunakan Merumus B Min Q Per 2 akar A Kefisien X Dikurang kefisien X Per 2 akar A Jadi kefisien X ini Ini 2 Ini kefisien X yang gak ada Berarti 0 Dibagi 2 akar 1 Nah sementara yang ini Kefisien X 2 Dikurang 1 Per 2 akar 1 Maka dapatlah jawabannya 2 per 2 Tambah 1 per 2 Sehingga jadi 3 per 2 Ya Jadi kita pilih opsi Opsi C Ya oke Demikianlah Pembahasan Cara menentukan Limit fungsi aljabar Bentuk tak tentu Untuk bilis Tahingga Kurang tahingga Bagian yang ketiga Oke Nantikan Video Pembahasan Matematika selanjutnya Di channel ini Jangan lupa Untuk klik Like and subscribe Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih